sakit 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 nancep banget di kuku guys sumpah aww 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 yaudah sini ke pundak dari si kokom atau ibunya ya whatsapp guys balik lagi bareng gue Ridho Delian kali ini gue bakal update anakan dari si kokom ini guys anak kokom ini OOP itu tanggal 22 Januari ibuan kemarin dan sekarang itu dia udah mau satu bulan dan dia udah melek dan gue udah coba pegang dia buat coba ngasih tahu dia gimana cara makan bubur sum bubur sun ya ini ibunya dari tadi tuh dia pengen banget gue kasih si kokom ini dia dari tadi tuh nungguin mau dikasih ini guys snack jadi gue selalu kasih makan snack ini ke kokom nih tuh lihat si kokom si kokom sudah melihat-lihat ini guys udah kita lihat sini kokom kita akan pancing si kokom pakai ini ya guys oke si kokom kita akan pancing pakai ini akan kasih kokom tertarik dengan ini habis itu kita coba ambil anakannya ya coba si kokom udah dimakan sama dia guys sama si kokom disuka sama itu guys nah si kokom nah si kokom ini udah mulai keluar dari kandangnya dia kita coba buka aja ya guys ya habis itu kita coba ambil anaknya anaknya si kokom kom minyak sebentar kom ya ini dia anaknya si kokom umurnya sekarang udah berapa ya dia udah OOP tanggal tanggal 22 tapi kukunya tuh gak enaknya ngajarin sugar grader yang masih muda kayak gini guys kukunya tuh masih sakit banget guys sumpah dah nih dia aww aww sakit 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 nancep banget di kuku guys sumpah aww 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 yaudah sini kita coba untuk ngajarin si kokom eh ini gue belum kasih nama sih gue coba kasih bubursun ya coba kasih bubursun coba tempel-tempelin aja disini biar dia nanti jilat-jilat sendiri kayak gini jadi ngajarin mereka makan bubur adalah ya gini tempel-tempelin ke mulutnya dia ya biar dia makan ini si anakannya lagi takut banget ya dia takut lagi takut dia sini kita taruh sini lagi ya aww sakit banget sumpah gak enaknya sama anak anaknya sugar grader seperti gini guys biarin dimakan nyobain gimana rasanya bubursun ya ini cara ngajarin sugar glider kalian anakan sugar glider kalian gimana cara makan gimana cara makan bubursun ya aww sakit banget sumpah dah sini ini dia emang butuh effort sih sumpah tapi ini gak enaknya kukunya tajem banget gue mau motong juga gak bisa ya guys ya karena dia masih kecil gue takut kukunya masih nyatu sama dagingnya dia ini gimana itu si kokom si kokom udah ngeliatin yaudah ah sakit banget aww tancep coba lagi kita coba ini ah kasih makan gini nih bedanya jilat-jilat biar dia belajar buat makan ini oke itu aja karena si kokom udah ngeliatin anaknya itu aja review gue ah sakit banget tajem-tajem bukan review sih cara ngajarin sugar anakan joy sugar glider kalian untuk belajar makan bubur sun ya kita langsung taro aja anakannya biarin ibunya yang ambil nanti nah si anaknya manggil anakannya itu guys gue belum sempet ngasih nama anaknya anaknya dia mulai naik ke pundak dari si kokom atau ibunya ya guys nah si kokom mulai nah alhamdulillah sukom ibunya ini karakternya baik ya dia gak ada buat nge-reject si anakannya ini dia langsung masuk guys nah dia langsung bawa masuk langsung tidur guys oke itu aja sekilas tentang gimana cara ngelatih anakan sugar glider kalian untuk coba makan bubur soon ya tuh dia lagi jajarin oke see you in next my video guys peace peace selamat menikmati